Pemirsa akun media sosial Facebook Bupati Kendal, Mirna Anissa, diduplikat orang tidak bertanggung jawab. Dalam akun yang memakai nama dan foto profil sama, pelaku meminta uang puluhan juta rupiah. Sekilas, akun media sosial Facebook milik Mirna Anissa, Bupati Kendal, tak ada yang salah. Saat ditelusuri, ternyata akun ini telah diduplikat. Mencatat nama identitas serta foto profil Bupati Kendal, dan hanya berbeda ejaan nama saja, pelaku melakukan aksi kejahatan. Dalam akun palsu, pelaku yang tidak diketahui identitasnya mengirim pesan pribadi ke sejumlah pejabat dan rekan kerja Bupati Kendal. Dalam pesan singkat, pelaku meminta uang sebanyak 10 juta rupiah dengan alasan untuk membantu panti asuhan. Setelah mendapat banyak laporan dari pejabat dan rekan kerja yang curiga, Bupati Kendal meminta polisi untuk melacak identitas pelaku. Dan saya pastikan tidak ada di sini berkaitan dengan nomina uang atau transaksi apapun. Saya bukan pedagang online, informasi-informasi yang harus saya sampaikan kepada pabu itu adalah informasi-informasi yang bisa dipertanggung jawabkan. Dalam penyelidikan, polisi menemukan akun Facebook serta rekening tabungan dibuat pelaku di Wonosobo. Sementara nomor handphone pelaku dalam akun Facebook masih aktif dan terlacak di wilayah Lampu. Kini ada beberapa orang yang mencaplok namanya ibu, kemudian mengambil keuntungan di tempatnya orang lain. Kan kita yang kita takutkan ya. Tapi kalau untuk sementara saya katakan bahwa ini mungkin jaringan ya. Guna mengantisipasi kasus penipuan, masyarakat diminta mengklarifikasi kepada pemerintah Kabupaten Kendal apabila menerima pesan singkat dalam akun Facebook yang mengatasnamakan Bupati Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews, melaporkan.